ini bagus untuk apa ini kita buka ya kunir putih ini bagus untuk kesehatan kalau kunyit biasanya itu warnanya kan orange kuning kalau ini warnanya putih ketika dibuka makanya ini dinamakan kunyit putih kayak gitu ya tanamannya sama ini bagus sekali untuk kesehatan jadi kunyit itu ada kandungan kurkuminnya ya jadi bagus untuk mengurangi stres jadi teman-teman yang sering stres ini bisa mengkonsumsi kunyit secara rutin seperti itu kunyit ini bedanya apa ya baunya seperti kunyit juga ini tanamannya tumbuh-subur sekali lihat bagus kan kunyit ini kunyit ini banyak sekali manfaatnya nanti akan saya jelaskan di deskripsinya jadi sebetulnya manfaatnya itu sangat banyak jadi ayo kita menanam tanaman kunyit putih ya lihat subur kan wow anda ternyata masih lama belum satu menit tanaman kunyit putih ya di sebelah sana kebunnya hari ini saya akan menanam kunyit putih di media tanam yang baru karena di sana sudah pertumbuhannya sudah sangat banyak jadi saya ingin menanam di tempat yang baru supaya tumbuhnya lebih maksimal lagi kunyit putih ini sangat bermanfaat sekali guys jadi manfaatnya kunyit putih ini ada kandungan kurkuminnya sehingga bisa mengurangi stres dan bisa meningkatkan nafsu makan selain itu kunyit putih juga bermanfaat mengurangi kadar kolesterol bisa menyembuhkan radang hati dan ada banyak sekali manfaat cara menanamnya sangat gampang ya jadi tadi daunnya itu saya potong kenapa? karena daunnya ini sebetulnya tidak terlalu bermanfaat karena untuk menanam kunyit putih ini yang diperlukan hanyalah umbinya saja dan kenapa tanahnya ini tetap saya ikutkan supaya kunyitnya ini lebih mudah beradaptasi jadi tidak kaget ketika di media tanam yang baru apa sih bedanya kunyit dengan kunyit putih? nah ini cek 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 kunyit biasanya itu warna umbinya adalah kuning ke oranan tapi kalau kunyit putih ini ketika kita buka itu warnanya putih seperti ini atau yang ini yang agak tua putih jadi ini bedanya oke sudah cukup untuk video hari ini besok kalau saya sudah menanam sudah tumbuh yang baru kita cek oke cek terima kasih mwah terima kasih